Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan acara kuliah umum kebangsaan LATAN 2023 dengan tema Mahasiswa dan Moderasi Beragama Yang bertempat di ruang serba guna lantai 6 gedung FX Soseko FKG UPDMB pada Senin tanggal 16 Oktober 2023 Baik Bapak Ibu teman-teman mahasiswa serta hadirin sekalian sebelum kita memulai acara marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Sebelum masuk ke acara selanjutnya izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama pembukaan acara, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan acara Yang kelima penyampaian materi dan diskusi para pembicara, yang keenam penyerahan pelakat dan penghargaan oleh rektor dan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UPDMB kepada para pembicara, yang ketujuh foto bersama dan yang terakhir penutupan acara Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Para hadirin dimohon untuk berdiri Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Allah, ya ghafar Ampunilah segala dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dan dosanya saudara-saudara kami yang seiman Baik yang masih ada maupun yang telah tiada Khususnya ampunilah seluruh dosa Pendiri Universitas Prof. Dr. Mustafa Yakni almarhum Bapak Prof. Dr. Mustafa Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadahnya Ya Allah Ya Allah, ya sami'u, ya basir Ya alimu, ya khalim Kami berkumpul bersama ini hanya mengharapkan ridulmu, ya Allah Semoga dalam acara kuliah umum ini Benar-benar mendapat manfaat Mendapat rahmat dan ingat, ya Allah Untuk itu, limpahkanlah kasih sayangmu Rahmatmu Petunjuk hidayah dan inayah pertolonganmu Pada kami semua, ya Allah Sehingga kami benar-benar dalam menuntut ilmu Di Universitas ini benar-benar mendapat ridul atas ridulmu, ya Allah Ya Allah, ya khayyu, ya kohyu, ya kowiyu, ya mati Jadikanlah Universitas tercinta ini Rabbana atina fit dunia khasana Wa fil akhirati khasana Wa kina'adha banar Wa subhanahu wa rupi kira-rabil ijadah mayasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Kami hormati para Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan hari ini Para pimpinan, baik pembina, yayasan, pengawas, dan pengurus Kemudian para dekan Terutama Pak dekan yang menggelar acara ini Pak Dr. Saibul Dekan Pakultas Ilmu Komunikasi Ada hadir Pak dekan ilmu sosial, ilmu politik Kemudian Wakil Dekan I Wakil Pak Dekan Pakultas Turan Gigi Ada Ibu Wakil Dekan I Kemudian juga para pimpinan yang hadir pada kesempatan hari ini Dekan Pakultas Ekonomi Hadir juga Kemudian Pak Sahabat Pak Soleman Yusuf Terima kasih hadir pada kesempatan ini Pak Soleman Pak Menteri ini perlu S3 di Mustopo ini ya Setuju kan? Ya, segera Pak Dan para pimpinan serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai Pertama-tama tentulah tentunya Marilah kita panjatkan puji dan syukur Gharia Tuhan Yang Maha Asa Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan nimatnya Terutama nimat sehat Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini Dalam rangka untuk menghadiri Guliah Umum Kebangsaan Tentang mahasiswa dan moderasi beragama Tentunya tema ini sangat tepat oleh Pak Wakil Menteri Pak Saipul Rahmat Dasuki Karena beliau Wakil Menteri Agama Tentunya mengulas beragama Ini sangat bagus sekali Karena apa? Biasanya menjelang pesta demokrasi Itu kita akan ada riak-riak Tentang isu-isu yang mengarah pada ras Tentang ya agama, rasuku dan sebagainya Oleh karena itu jati diri Mustopo Mustopo beragama Ini menunjukkan bahwa Mustopo ini kampus yang memang Kampus pluralis, kampus yang menjaga kerukunan umat beragama Perlu saya sampaikan Pak Wakil Menteri Bahwa Mustopo ini betul-betul menegakkan kerukunan beragama Walaupun mahasiswanya satu Misalkan agama Konghucu Maka juga mendapatkan matukuliah agama Konghucu Walaupun satu mahasiswa agama Hindu Juga mendapatkan agama pelajaran matukuliah Hindu Artinya di sini tidak ada monopoli tentang agama Misalkan kalau Muhammadiyah mau agama apa pun Akan mendapatkan matukuliah agama Islam Tapi kalau di Mustopo Ini benar-benar menjaga kerukunan toleransi agama Dimana semua agama yang ada di Mustopo Dijaga, dirawat dan dipelihara dengan baik Itulah keunggulan kampus Mustopo Kita telusuri di dunia yang menggunakan kampus Mustopo Dalam kurung beragama Ya hanya Mustopo ini mungkin boleh tepuk tangan Karena di dunia Ya enggak cuma di Indonesia Di dunia enggak ada kata-kata beragama Sehingga kita perlu bangga Menjadi warga, menjadi keluarga, menjadi mahasiswa Kampus Mustopo beragama Karena memang di sini dibangun kerukunan Dibangun solidaritas Dibangun toleransi antara agama Dengan agama yang satu dengan agama lainnya Kami berharap Bahwa dengan adanya kuliah umum yang menghadirkan Pembicara yang luar biasa Bapak Wamin, Menteri Agama ini Tentunya adik-adik bisa Menyerap, memahami, dan juga tentunya Meimplikasikan di dalam sikap dan perilaku Perbuatan kita sehari-hari Jika kita Tentang beragama ini Salah satu wujud Dari sila pertama Yaitu Ketuhanan Yang Maha Asa Jika kita merawat tentang agama Maka kita tidak mungkin akan Mengapir-ngapirkan agama lain Enggak mungkin kita menjelek-jelekkan agama lain Itulah yang menjadi utamanya sebenarnya Poin keunggulan dari Universitas Prof. Dr. Mustopo Bahwa kita menjaga, merawat, dan melihara Kerukunan beragama yang ada di Indonesia Saya salah korektor tentunya mengharapkan Mahasiswa lebih cerdas Mahasiswa lebih memahami Tak kalah ada isu-isu yang Mengarah pada provokasi Tentang persatuan dan kesatuan agama Terutama menyangkut agama Nah ini sangat penting kita untuk menguatkan Karena beragama berarti kita Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Asa Beragama berarti kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Asa Oleh karena itu Kita harus terus menjaga Kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Seperti apa yang selalu dikatakan oleh Presiden kita Jokowi Bahwa kita harus terus menjaga Kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Saya berpesan Karena ini sudah menginjak Tanggal 19 sampai 26 pendaptaran Saya kira teman-teman harus pandai di dalam menjaga Merawat Kerukunan beragama Karena biasanya di dalam pesta demokrasi Akan timbul isu-isu yang memprovokasi Isu-isu yang menjual agama Isu-isu yang menjual tentang umat Isu-isu yang menjual tentang rakyat Oleh karena itu dengan tema ini Mahasiswa dan moderasi beragama Maka kita harus bisa saling menghormati Agama apapun Perbedaan apapun Sehingga seperti kampus kita Mustopo beragama Merajut, membangun, memelihara Kerukunan agama yang ada di Indonesia Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Selamat mengikuti Kuliah umum Dengan narasumber yang luar biasa Bapak Wakil Menteri Agama Sahabat tertinta saya Bapak Saiful Rahmat Tasuki Yang merukapkan Tokoh juga beliau adalah Tokoh ulama Yang memang perlu kita telah dani Apa yang memang Menjadi apa nanti yang disampaikan Di dalam materi ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan ini saya nyatakan Dibuka Selamat Mengikuti Kegiatan ini hingga sampai akhir Dan sekali lagi Saya selaku rektor Menyampaikan terima kasih Kepada Bapak Wakil Menteri Yang dengan kesibukannya Berkenan hadir pada Kesempatan hari ini Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu dalam rahmatnya Dan selalu dalam keberkahannya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hom swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Baik Yang terhormat Para pembicara Bapak Haji Saifur Ahmad Dasuki Bapak Haji Soleyman Yusuf Dan mahasiswa VIKOM 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 FISIP FA Yang berbahagia Tepuk tangan dong Sebelum kita mulai di sesi pertama Nanti sesi kedua Pak Leman Didampingin dengan Moderator lain Oh iya Saya perkenalkan dulu Di sebelah saya ini Sahabat saya Namanya Haji Saifur Ahmad Dasuki Disini dipanggilnya Gu Saiful Kalau kita Kalau saya mangilnya Bang Haji Saiful Jipul ya Jipul Kalau di Betawi itu Kalau udah Haji Tinggal panggil Ji belakangnya Jipul gitu Kalau Pak Soleyman Jadi Ji Leman Gitu Ji Kalau namanya Harry Jadi Jerry Ji Harry Enak gitu Beliau lahir Tanggal 7 Desember 1971 Seorang aktivis Dan politikus Indonesia Kelahiran Betawi Betawi asli beliau Ia menjabat dalam GP Ansor Sebagai ketua pimpinan wilayah GP Ansor DKI Periode 2012-2016 Dan 2020-2022 Juga tergabung Dalam persatuan Partai Persatuan Pembangunan Sebagai ketua DPW P3 DKI Jakarta Pada 17 Juli 2023 Beliau diangkat oleh Presiden Indonesia Joko Widodo Sebagai wakil Menteri Agama Ia menjadi tokoh Betawi pertama Yang menjadi anggota kabinet Sejak awal masa Pemerintahan Joko Widodo Pada 2014 Beliau S1 di Universitas Nasional Ambil jurusan ilmu politik Dan S2-nya di Universitas Satiagama Tepuk tangan untuk beliau Baik untuk mempersingkat waktu Tema yang akan beliau sampaikan Pak Saiful sampaikan ini Dan mahasiswa dan moderasi beragama Kenapa kita notice Kita underline Bahwasannya Moderasi beragama penting Seperti yang disampaikan oleh rektor Universitas Profesor Dr. Mutopo Adalah satu-satunya kampus Yang beragama di dunia ini Jadi kampus lain itu Tidak beragama Boleh dicek Kenapa Kementerian Agama Wamenak yang kami undang Karena hanya dua Institusi beragama Di dunia ini Satu Universitas Profesor Dr. Mutopo Beragama Dua adalah Kementerian Agama Jadi gitu Ji Jadi cocok Yang kedua Memang Moderasi beragama ini Maknanya dalam Bukan hanya Tentang bagaimana Kita toleranti Terhadap Antaragama Tapi juga bagaimana Kita membumikan Makna Keberagamaan Dalam masyarakat Dan ini sangat penting Bukan hanya Dalam kehidupan sehari-hari Apalagi menjelang Pilpres dan pilek nanti Karena biasanya Isu-isu tentang agama Isu-isu tentang Polarisasi agama Itu akan Seringkali menjadi Isu yang Yang sensitif Nah Untuk mempersingkat waktu Kepada Bapak Haji Saipur Rahmat Dasuki Wakil Menteri Agama RI Untuk menyampaikan Paparannya Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kawan saya Teman diskusi saya Rektor Universitas Mustopo Beragama Profesor Dr Haji Payimandra Harjo MNMSI Yang juga Wakil Menteri Desa dan daerah tertinggal yang saya hormati jajaran sipitas akademika yang hadir pada hari ini ada dekan fakultas ilmu komunikasi ini sahabat saya Dr. Haji Muhammad Saibullah maksum sebenarnya ada tambahan ya maksumnya gak ada maksum beliau ini dulu sama dengan saya sama-sama di salah satu partai politik di bawah kemimpinan Gus Dur waktu itu saya dengan beliau sama secara Gus Dur dilengserkan oleh yang sekarang lagi menyawa pres ini jadi memang benar-benar berhianat, pernah berhianat dan kami mengambil jalan untuk tidak meneruskan di partai itu karena kami tetap tegak lurus dengan Gus Dur Bang Saibullah ini tetap di jalurnya sebagai pengajar, dosen dan seterusnya hingga menjadi dekan hari ini kalau saya tetap di partai politik dan alhamdulillah jalan kami masing-masing menghantarkan beliau menjadi dekan saya dihantarkan menjadi Wakil Menteri Agama bedanya itu aja Prof yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Prof. Dr. Gigi Burhanuddin Daing Basingat yang mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Andres Budi Hartono MM yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Usmar Ismail SEMM Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Topita Damayanti MSI yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komunikasi Rialdo Rezeki MLTS SOS MIKOM dan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Adelia Yanki Lubis SIKOM MIKOM dan tentunya yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswa baru 2023 yang hadir pada pagi hari ini pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala kiranya kita dapat bersilatur rahmi berkumpul pada hari ini dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini dirudai Allah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga dicatat sebagai amal ibadah salah serta salam tak lupa kita hatikan Karibah Nabi Usar Muhammad SAW yang pertama yang saya sampaikan bahwa moderasi beragama moderasi ini adalah sebuah kata yang memang agak sulit ketika kita mencari arti dari kosa kata ini moderasi diambil kata dari kata moderat moderat ini adalah tengah jalan tengah moderat ini adalah coba untuk melakukan pemilihan-pemilihan atau mengakukan sebuah tindakan-tindakan dengan sikap-sikap yang dapat menerima perbedaan dan seterusnya moderasi beragama di Indonesia moderasi beragama di Indonesia ini pada hakikatnya sudah kita lakukan sejak dahulu kalah sebab leluhur-leluhur kita kita sudah melakukan moderasi beragama tadi disampaikan bahwa oleh Pak Saiful moderator bahwa saya ini anak betawi asli saya kelahiran Mampang perapatan sini jalan dari sini kurang lebih 3 kilo kali dari sini dari dulu kecil dari dulu kecil dari hingga orang tua saya meninggal dunia saya itu tidak pernah disuruh sholat saya tidak pernah disuruh sholat jadi orang tua saya tidak pernah menyuruh anak saya saya ini disuruh sholat gak pernah sampai beliau wafat sekitar 2018 kemarin kenapa? karena di betawi tidak ada kata sholat di betawi adanya kata sembahyang di betawi adanya kata sembahyang makanya dalam lagu sinetron sidul kan ada aduh sialan sidul anak betawi asli kerjaannya sembahyang mengaji kita dari kecil gak pernah disuruh sholat sana sholat enggak sana sembahyang buruan sembahyang jangan tunda-tunda sembahyang dan lain sebagainya nah sementara kalau kita ambil kosa kata sembahyang ini sembahyang ini kan dari bahasa sansekerta sembah artinya mungkin menyembah pada yang kuasa yang ini yang lebih kepada sang yang dan lain sebagainya kepada setiap pak rektor karena pak menterinya lagi ke luar negeri beliau harus jaga posko makasih pak rektor nah jadi tidak ada yang ini sembahyang ini tidak ada dalam bahasa islam tidak ada tapi orang-orang tua kita orang-orang tua saya leluhur-leluhur saya menggunakan kata ini yang sebelumnya sebelumnya mungkin kata sembahyang ini lebih ditujukan kepada ritual-ritual agama-agama tertentu konghucu itu menggunakan kata sembahyang hindu menggatakan menggunakan kata sembahyang artinya apa yang saya sampaikan disini bahwa orang-orang tua kita leluhur-leluhur kita itu sudah melakukan sudah menjalani yang namanya moderasi beragama dengan mengambil kearifan lokal yang terjadi di masyarakat tentunya kalau adik-adik sahabat-sahabat semua juga perhatikan di kudus di kudus di kota kudus hingga hari ini tidak ada idul kurban itu menyembeli sapi karena sunan kudus saat menyebarkan agama islam di daerah kudus sana itu mengambil jalan untuk melakukan penyembelian hewan kurban dengan hewan kerbau sebenarnya di betawi juga begitu betawi dulu lebih banyak makan daging kebok ketimbang makan daging sapi karena harganya lebih murah tapi karena sekarang kebok udah agak sulit lebih banyak sapi kita lebih banyak makan daging sapi hari ini artinya yang diajarkan oleh sunan kudus saat itu adalah bagaimana beliau menghormati agama Hindu yang menurut agama kepercayaan agama Hindu sapi ini adalah hewan yang suci sehingga tidak dijadikan hewan untuk disembeli ini adalah bentuk bagaimana moderasi beragama sudah dijalankan oleh lelur-lelur kita begitu juga kata kiai ada kiai haji saya pulau maksun umpalnya kan nah kata kiai ini tidak ada dalam rumus kasa-kata bahasa Arab ini adalah gelar gelar agama atau pemuka agama di masa lalu kiai makanya ada kiai kebobule kiai apalagi kiai-kiai dalam kerajaan-kerajaan zaman dahulu nah ini adalah bentuk bagaimana moderasi beragama sudah dijalankan oleh lelur-lelur kita nah pada hari ini kenapa moderasi beragama jadi kementerian agama menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu tujuh dari tujuh program prioritas kementerian agama salah satunya adalah moderasi beragama sebenarnya ini bukan hal yang baru moderasi beragama adalah sesuatu yang sudah ada sudah berlangsung dan sudah terjadi di masyarakat kita hanya kementerian agama menjadikan moderasi beragama sebagai sesuatu yang harus digelorakan sesuatu yang harus terus disuarakan sesuatu yang harus terus dipupuk dan disadarkan kepada masyarakat kita karena apa? karena di sisi lain di sisi lain ada ancaman-ancaman yang bisa saja menjadi penggerak terhadap keberagaman yang ada di negara kita salah satunya dari sisi agama ada tiga hal sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita pertama adalah adanya kelompok klaim kebenaran tunggal klaim kebenaran tunggal siapa mereka? mereka yang paling merasa benar mereka yang merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini mereka yang merasa punya hak untuk memponis memfatwa dan memberikan keputusan-keputusan atas nama kebenaran yang mereka yakini contohnya apa? contohnya yang merasa klaim kebenaran tunggal ini adalah mereka yang tidak mau memberima perbedaan mereka yang tidak mau memberima perbedaan diantara saya sebagai umat islam sebagai muslim Pak Soleyman sebagai orang muslim kami sudah sering berbeda saya dengan Pak Saipul mungkin berbeda ketika sholat terawih saya 23 Pak Soleyman 11 Pak Saipul yang tidak terawih kami berbeda tapi perbedaan itu bagi kami dulu biasa tapi hari ini ada kelompok-kelompok yang melihat perbedaan sebagai sebuah yang harus di perangi dan sebagainya karena Pak Kanao merasa klaim kebenaran tunggal sehingga lahirlah kelompok-kelompok teroris dan sebagainya yang kedua adalah kelompok eksklusif ini yang kadang-kadang juga membuat kelompok-kelompok kajian-kajian tertentu tersebut mereka eksklusif tidak mau menerima perbedaan sehingga perbedaan diajak sebagai sebuah kesalahan dan seterusnya kelompok ketiga yaitu kelompok ideologi transnasional yang ini juga bisa mengancam negara kita karena ideologi transnasional ini mempunyai cita-cita ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi mereka nah inilah yang menjadi dasar bagaimana kementerian agama memberikan pemahaman tentang moderasi beragama agar dapat dilaksanakan di negara kita yang sebenarnya pada hakikatnya sudah dilakukan sebelumnya nah ada empat empat ciri-ciri empat indikator empat hal yang bisa kita jadikan ukuran dalam moderasi beragama pertama adalah komitmen kebangsaan apa itu komitmen kebangsaan yaitu kita mau menerima apa yang sudah diputuskan oleh para pendiri bangsa kita tentang kebangsaan kita para pendiri bangsa kita sudah memutuskan empat hal pertama adalah Pancasila kedua Bineka Tunggal Ika ketiga NKRI keempat Undang-Undang Dasar 1945 inilah empat pilar yang menjadi pilar kebangsaan kita jadi ketika kita mau menerima empat pilar ini pada hakikatnya kita sudah mau bersikap untuk moderat dalam beragama karena kita sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang menyatukan kita Bineka Tunggal Ika adalah sunatullah yang menjadi pilihan dari Tuhan yang makuasa ketika menentukan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbeda-beda NKRI ini adalah bernegara kita yang kita pilih sebagai bentuk negara yang memang paling pas untuk di negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945 jadi selama ada Pancasila P ada Bineka Tunggal Ika B ada negara kesatuan NKRI N ada Undang-Undang Dasar 45 U artinya ada PBNU maka Insya Allah Indonesia aman ke Indonesia aman PBNU kalau kita sepakat dengan empat pilihan negara ini Insya Allah moderasi beragama kita akan jalan yang kedua apa yang kedua sikap dari empat indikator ini adalah tentang anti kekerasan orang yang sudah mengambil sikap bermoderasi dalam beragama ini jauh dari kekerasan kenapa karena dalam moderasi beragama sudah ada sikap legowo ada sikap menghargai ada sikap mau menerima dan sebagainya jika kekerasan ini akan jauh jadi klaim kebenaran tunggal yang tadi saya katakan klaim kebenaran tunggal kelompok eksklusif dan kelompok ideologi transnasional ini kadang mereka tidak bisa menerima perbedaan karena tidak bisa menerima perbedaan maka mereka cederung melakukan tindakan kekerasan contohnya apa contohnya adalah kelompok-kelompok teroris yang pernah ada di negara kita itu adalah gambaran dari tiga kelompok tadi mereka yang tidak bisa memaknai perbedaan sebagai sebuah anugrah akhirnya perbedaan itu dianggap sebagai sebuah ancaman maka lahirlah tindakan-tindakan kekerasan yang ketiga ciri atau indikatornya adalah orang yang sudah menjalankan meriasi beragama biasanya adalah toleransi toleran toleran apa toleran ya tadi mau menghargai orang lain mau menerima perbedaan melakukan ajaran-ajaran agamanya tidak dengan memaksakan kepada orang lain dan seterusnya yang keempat indikatornya adalah adaptif terhadap kebudayaan lokal nah salah satu yang tadi saya katakan kata sembahyang di orang betawi mengganti kata sholat ini adalah contoh bagaimana budaya lokal itu adaptif dengan ajaran agama yang saya yakini tanpa meninggalkan pokok-pokok dari ajaran agama islam yang saya yakini nah ini empat hal yang harus kita lihat sebagai ciri-ciri atau indikator dari moderasi beragama yang berikutnya dalam penelitian dilakukan oleh beberapa lembaga survei Alfara pada tahun 2017 dan juga UIN Jakarta juga sudah melakukan penelitian ada beberapa penemuan dari hasil survei tersebut yang menunjukkan prosentasi yang begitu besar terhadap kelompok-kelompok intoleran kelompok-kelompok yang mencoba melakukan gerakan-gerakan anti-toleransi terhadap beragama misalnya PPI MUIN pada 2017 menemukan hampir 37,7% itu responden setuju dengan makna jihad sebagai kital apa itu memerangi agama orang lain ada juga hasil penelitiannya 61,92% memahami bahwa sistem kehalifahan adalah sistem pemerintahan Islam dan penemuan ini juga mengindikasikan bahwa kalangan muda terutama pelajar dan mahasiswa ini menjadi lahan yang paling empuk dan paling dominan yang mereka susupi dengan ajaran-ajaran mereka jadi ibarat gunung ibarat gunung berapi yang ada di permuka di dalam laut seperti gunung krakatau gunung krakatau tahu ya yang ada di selat sunda sana ibarat gunung krakatau ini gunung berapi tapi yang kita lihat hanya puncaknya tetapi perut gunung berapinya tertutup oleh air kita ibaratkan gunung krakatau maka yang paling atas puncak gunung itu adalah kelompok-kelompok teroris yang kita tahu beberapa waktu yang lalu mereka sempat mengganggu ketertiban di daerah kita dengan menyerang saudara-saudara kita yang sedang beribadah di gereja atau menyerang kantor polisi atau menyerang masjid yang ada di kantor polisi dan sebagainya dengan bom bunuh diri nah itu yang terlihat ada adik sekalian teman-teman semuanya yang terlihat adalah kelompok teror itu yang paling tinggi yang ada di puncak gunung tersebut tapi yang lebih berbahaya lagi adalah kandungan dari perut gunung berapi yang ada di bawah laut tadi yang setiap saat bisa memuncah bisa meledak dan bisa mengeluarkan lava panas yang bahayanya bisa kemana-mana yang di dalam perut bumi itulah yang di dalam perut gunung itulah terkandung bersemayam kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok intoleran yang kalau kita tidak waspadai dari sekarang kalau kita tidak memaknai sebagai kehidupan moderasi beragama sewaktu-waktu ini bisa meledak dan mengancam keberagaman yang ada di negara kita lalu tugas kita apa sebagai mahasiswa tugas kita sebagai mahasiswa tentunya harus terus menggelorakan harus terus menyuarakan tentang moderasi beragama ini saya yakin sahabat-sahabat yang hadir pada kelas hari ini ini yang sudah melewati sebuah perjalanan hidup hingga duduk di bangku kuliah ini dengan pemahaman keagamaan yang sudah cukup yang hari ini kita perlu tegaskan adalah bahwa bagaimana kehidupan beragama kita ini tidak merugikan agama lain bagaimana kehidupan beragama kita tidak mencederai umat atau agama lain bagaimana keyakinan agama kita juga ini tidak menistahkan keyakinan agama-agama lain karena apa karena tadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa ingin menjadikan satu muka bumi ini beragama Islam saja pasti Allah bisa kalau Tuhan yang maha kuasa ingin menjadikan daratan Asia ini beragama Kristen saja pasti bisa kalau Allah Tuhan yang maha kuasa ingin menjadikan wilayah Indonesia ini seluruhnya beragama konghucu saja pasti bisa tapi yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini berbagai macam agama dan berbagai macam suku dan ras termasuk Indonesia Indonesia ini didiami oleh penduduk yang berbeda agama didiami oleh penduduk yang berbeda suku ras dan golongan Allah menciptakan Indonesia ini menjadi hamparan surga di dunia yang menurut orang-orang dari luar negeri adalah negara yang paling terindah dengan iklim metropis yang paling mereka dambakan artinya Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan Indonesia ini beraneka ragam dan kita harus mewaspadai terhadap gerakan-gerakan yang coba mengkhianati keberagaman ini dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita disini ini sedikit memberi pencerahan tentang bagaimana moderasi beragama bisa kita lakukan pada kita masing-masing dan tentunya di kampus mustopo beragama ini mudah-mudahan bisa kita tutaskan masalah moderasi beragama ini di kalangan pendidikan khususnya di universitas mustopo beragama mungkin sekian yang dapat saya dapatkan sebagai awal pembicaraan terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Terima kasih Pak Soeiful Tadi lupa belum disebutin Ada mahasiswa FKG juga ya Mana mahasiswa FKG Bukan mana ada Ada Pak Tadi lupa ada FE Vsip, Vkom FEB, Vsip, Vsip, Vkom dan FKG Juga hadir disini wadek Satunya dokter Dokter Gigi Cokro Baik Sebelum kita buka sesi tanya jawab Hanya sekedar Merangkup sedikit Bahwasannya untuk menilai Ada 4 indikator nilai moderasi beragama Yaitu komitmen kebangsaan Kemudian anti kekerasan Toleransi Serta adaptif terhadap kebudayaan lokal Sama satu lagi Kalau diberitahu itu selain Sholat gak ada adanya sembahyang Hebatnya lagi orang Betawi sembahyang Dilanggar Nah itu Paham gak ada deh Jadi kalau di Betawi itu berani Sembayangnya dilanggar Karena langgar itu Isi lemuh sholat Buat orang Betawi Baik Mempersingkat waktu Kita buka Sesi tanya jawab Tadi saya sempat Merujuk ya pada Pernyataan Pak Saiful Bahwa moderasi beragama itu adalah Salah satu dari tujuh program Kementerian Agama Nah Merujuk pada Pasal 29 Ayat 2 Bahwa Negara menjamin keberiagaan Tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agama yang asing-masing Dan untuk beribadah Menurut agamanya dan kepercayaannya itu Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak Apakah negara Benar-benar telah hadir Untuk mengatasi konflik-konflik Antar umat beragama Karena pada dasarnya Saya yakin Negara hadir Untuk konflik-konflik yang mungkin besar Seperti salah satunya adalah Konflik Ambon Di tahun 1999 Negara pasti hadir Atau mungkin tadi Bapak sempat singgung juga Pengumuman rumah ibadah Teror-teror yang lainnya Pasti negara Saya yakin hadirnya disitu Tapi dalam ruang lingkup yang lebih kecil Apakah negara benar-benar telah hadir Pak Karena pada dasarnya mungkin Kayak kecematan Kelurahan RT RW Masih banyak Orang-orang yang menentang Pendirian rumah ibadah Pengusiran ibadah umat kristiani Salah satu contohnya Apakah negara benar-benar telah berupaya Untuk hadir Dan memeluk Setelah merangkul Masyarakat dalam hal tersebut Di ruang lingkup yang lebih kecil Dan saya tanya Upaya apa yang Bapak lakukan Selaku wakil kementerian agama Atau lembaga kementerian agama Yang telah lakukan Untuk mengatasi konflik Dalam ruang lingkup yang lebih kecil tersebut Dan Kalau sudah ada upayanya Mungkin Bapak bisa sebutkan Pak Apa saja upayanya Juga beri saran kepada kami Pak Sebagai mahasiswa baru Terutama saya dan teman-teman saya Apa saja saran Bapak terhadap kami Dalam mengendapi isu tersebut Terima kasih Oke Terima kasih Bapak-Bapak Sudah memberikan saya kesempatan Untuk bertanya pada hari ini Untuk Bapak Saiful Bapak Haji Saiful Saya izin bertanya Nama saya Kaira Fidelia Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Siapa? Kaira Fidelia Kaira Kaira Oke Kaira Pada saat negara baru berdiri Di tahun 1945 Para pendiri bangsa Berdebat soal ini Menyusung konstitusi Saat pilkada Jakarta 2017 Agama juga menjadi faktor Yang membuat pasyarakat Terbelah Sampai pemilu 2019 yang lalu Belum lagi Pak Banyak kasus kan Di daerah soal penutupan tempat beribadah Seperti gereja Yang tidak diberikan izin Nah dan pada puncaknya Seperti yang Bapak bilang Teroris sudah melakukan Aksi-aksi bom bunuh diri kan Kenapa Pak? Menurut Bapak Agama selalu menjadi isu Yang menciptakan ketegangan di Indonesia Assalamualaikum semua Nama saya Marini Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Siapa? Marini Marini Saya mau nanya Ciri-ciri moderasi beragama apa saja Yang harus dimiliki dalam diri mahasiswa Ciri-ciri? Moderasi Oke thank you Terima kasih Langsung aja Yang pertama Alif Apakah negara hadir? Ini pertanyaan berat nih Selanjutnya Ya jadi yang Tentang kebebasan beragama Sesuai dengan pasal 29 Tadi yang disebutkan oleh Sahabat kita Bahwa ada memang beberapa hal yang perlu kita tinjau ulang Salah satunya Salah satunya yang sedang diperjuangkan oleh Menteri Agama saat ini Gus Yakut Holi Komas Adalah meninjau kembali SKB 3 Menteri Kami sedang melakukan upaya untuk meninjau kembali keberadaan SKB 3 Menteri Yaitu Menteri Agama Menteri Dalam Negeri Satu lagi saya lupa SKB 3 Menteri yang mengatur tentang Salah satunya pendirian tempat ibadah Dan memisahkan FKUB sebagai bagian yang tidak terlibat langsung dalam sebuah Kebijakan dan keputusan Nah itu yang sedang kita perjuangkan Memang, memang buat saudara-saudara saya Sahabat-sahabat saya dari Terlalu mobil khusus dari Umat Kristiani, Nasrani Ini masih ada keterbatasan Mereka dalam mendirikan bangunan-bangunan rumah ibadah Dengan syarat-syarat yang cukup jelimet Sehingga mereka inilah yang menimbulkan banyak Banyak apa, banyak guncangan Banyak perbedaan di bawah Dan tentunya bagaimana keadilan negara Makanya kami sedang mengupayakan agar SKB 3 Menteri ini segera untuk ditinjau ulang Agar tidak ada syarat-syarat teknis yang memberati para jamaah-jamaah yang ingin mendirikan rumah ibadah di kedepannya Ya tentunya, tentunya tadi salah satunya juga harus beradaptasi dengan karifan lokal Kemana karifan lokal ini juga menjadi bagian yang utama dari sikap kita Yang kedua tadi dari Mungkin kalau anak-anak baru 2017 Anak-anak masyusah baru 2017 Belum mencoblos Belum ya Tapi Suasananya dapat kita rasakan Pada 2017 Ketika agama dijadikan sebagai identitas politik Itu membelah masyarakat Jakarta pada level-level bawah Saya tadi disebutkan sebagai ketua ansor Gerakan pemuda ansor DKI Jakarta pada tahun tersebut Saya merasakan betul bagaimana masyarakat terbelah Karena pilihan politik akhirnya menjadi dihakimi karena pilihan politiknya Ada salah satu warga di daerah Setiabuni Kebetulan warga ini pilihan politiknya beda dengan masyarakat sekitar Ketika warga ini meninggal dunia Maka dia tidak dilayani sebagai parbuki payah oleh warga sekitar Karena dianggap Ibu ini yang meninggal pilihan politiknya beda Dia tidak dilayani sebagai parbuki payah Tidak boleh disolatkan disembayangin di musola atau masjid setempat Dan tidak ada proses-proses lainnya Akhirnya kami dari gerakan pemuda ansor Mengambil alih tugas masyarakat tersebut Sebagai mengugurkan kewajiban parbuki payah Ini adalah bukti bagaimana ketika politik Menggunakan agama sebagai identitas Ini dapat membelah umat Dapat membelah masyarakat secara dalam Belum lagi 2019 kemarin 2019 kemarin bagaimana adik-adik sahabat-sahabat Para mahasiswa yang saya hormati Bagaimana kita manusia tapi menistakan sesama kita Kalian masih dengar istilah Satu kelompok menyebut sodaranya dengan Kampret Ya kan Satu kelompok menyebut sodaranya dengan Cebong Ini adalah menistakan nilai-nilai manusia itu sendiri Agama dijadikan sebuah rujukan sehingga itulah yang membelah masyarakat selalu dalam Padahal yang namanya pemilu, yang namanya pilkada itu adalah hal-hal yang terjadi secara rutin Priorisasinya 5 tahun sekali 2019 pemilu pilpres 2024 ada pilpres 2029 akan ada pilpres lagi Jadi yang kita tekankan hari ini adalah Kita jauhi Sikap-sikap yang menjadikan agama sebagai politik identitas kita Tapi jadikanlah agama menjadi ruh Dalam bergerak, dalam berpolitik Partai dalam berebut kekuasaan dan sebagainya Itu yang terpenting Nah yang ketiga dan keempat tadi Antara ciri-ciri dengan prinsip dasar Saya pikir tadi termaktub dalam Empat hal yang tadi saya sampaikan Yaitu prinsip kebangsaan Toleransi Adaptif terhadap Karifan lokal Dan tentunya anti kekerasan Ini empat hal yang harus kita kedepankan Agar kita bisa selalu menjaga Kehidupan Berbangsa dan negara kita Yang tentunya keberagaman menjadi Landasan utama dari kehidupan kita Mungkin itu Baik Mudah-mudahan puas ya dari Alif Khaira, Marini, Nikol Mungkin saya rangkum sedikit Untuk Alif Insya Allah Kementerian Agama sedang menggodok Karena memang menurut Pak Saiful tadi Akar persoalannya itu bukan konflik di bawahnya Tapi adalah peraturan perundangannya Yaitu SKB 3 Menteri tadi Untuk Khaira Demikian ya Khaira ya Memang jualan paling gampang itu jualan agama Khaira Kenapa kemudian agama menjadi isu paling penting Jangan kan di politik Jualan permen Atau jualan baju aja Kalau pakai nama agama itu lebih cepat lakunya Gitu Yang anak-anak dokter gigi ya Kalau gak salah sekarang ada pasta gigi dari Siwak Itu lakunya cepat Karena ada sunnah nabinya disana Itu contoh aja paling gampang Untuk Nikol Amomar ini Mudah-mudahan juga ada ini Pak Haji Saiful ada satu lagi Sebenernya mau kita tutup Tapi ada satu dari Fisip ketemu nanya Oke silahkan satu aja ya Karena waktunya juga Silahkan maju ke depan Assalamualaikum nama saya Halika Dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politi Siapa namanya? Hanka Halika 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 Oke Jadi kan toleransi itu tindakan yang saling menghargai Antara ubat beragama Nah kenapa tingkat toleransi di Indonesia Yang umat agamanya ini banyak Itu masih kurang Terus banyaknya juga Tindakan-tindakan kekerasan Di provinsi-provinsi lain Karena faktor agama Dan gimana cara Cara pemerintah untuk menciptakan Suasana yang baik Dalam keberagaman agama ini Di Indonesia Jadi cara paling efektifnya itu Dari pemerintah yang dilakuin gimana? Oke Halika Langsung aja Langsung aja Pak Saifun Saya dari kementerian agama adalah Memasukkan tujuh program prioritas Salah satunya adalah Moderasi beragama Kenapa? Karena hari-hari ini Sikap moderasi beragama kita ini Mulai kendor Mulai berkurang Mulai tidak bisa menerima perbedaan Dan sebagainya Salah satu contoh yang paling bisa kita lihat Secara langsung adalah Bagaimana kejadian-kejadian teror bom Di beberapa waktu yang lalu Yang mengatasnamakan agama Sementara Kita tahu bahwa Yang namanya agama itu Semuanya mengajarkan Perdamaian Semua agama mengajarkan Kebaikan Tidak ada Ajaran agama yang Mengharuskan Membunuh agama lain Tanpa ada masalah Tidak ada Tapi Pasti saya yakin Semuanya mengajarkan Tentang Kedamaian Kata Islam sendiri Berdasarkan dari kata salam Salam artinya adalah Sebuah Kedamaian Begitu juga Umat dari salam Juga hampir sama Nah Inilah yang menjadi Kewajiban kita Untuk seluruh Terus menggelorakan Tentang Moderasi beragama Yang Hari Akhir-akhir ini Banyak terjadi Pergeseran Nah makanya Kita menyasar Kalangan mahasiswa Kenapa? Karena mahasiswa ini adalah Generasi yang Akan meneruskan Kami ke depan ini Agar pemahaman Moderasi beragama ini Tetap tertanam Contoh yang paling gampang Contoh yang paling gampang Umpamanya Hari ini banyak nih Kalangan-kalangan Yang dulunya hidup Dalam Kehidupan kelam Hidup dalam Kehidupan Haram jadah Umpamanya Banyak lah Sekarang Tapi mulai mereka Mulai sadar Mulai taubat Nah tapi sayangnya Sayangnya Ketika mereka taubat Mereka Memutus Talisilatur Rahmi Dengan orang lain Pertama Yang kedua Mereka Salah mengambil guru Guru Untuk belajar agama Jadi ibarat botol kosong Diisi dengan air putih Botol itu Diisi air putih Diisi kopi Menjadi kopi Dan sebagainya Nah banyak kalangan-kalangan Kalangan-kalangan hijrah Yang kita sebut hari ini Ini Menjadi fenomenal Karena Mereka ingin Membunuh masa lalu Mereka yang kelam Dengan bersikap Agama yang totaliter Nah Sehingga dalam Bersikap agamanya Ini kadang terlalu Hitam putih Tidak bisa melihat Perbedaan dan sebagainya Ini juga menjadi bagian Yang hari ini Juga harus kita waspadai Selain tadi Tiga kelompok Yang harus kita waspadai tadi Klaim kebenaran tunggal Eksklusifisme Eksklusifisme Dan Ideologi internasional Ideologi transnasional Nah Yang paling efektif Yang paling efektif Tentu hari ini adalah Bagaimana kita Terus Mengediskusikan Terus Ada Diskusi Antar agama Ada diskusi Antar iman Ada diskusi Sesama pemeluk-pemeluk Agama Dan Kalau bisa Universitas Mustopo Beragama ini Menyediakan Sebuah Sebuah lembaga Yang memang Mengkaji tentang Keberagaman ini sendiri Agar mahasiswa-mahasih Mustopo Lebih Mantap Dan lebih Teguh lagi Dalam keberagamannya Mungkin itu Kak Seiful Baik Alika Mudah-mudahan puas ya Memang kalau Apa Saya sih Berharap Yang bertanya Enggak puas Jadi bisa mencari lagi Lebih dalam lagi Namun Intinya yang kita tangkap Dari Apa namanya Paparan dari Pak Saiful Rahmat Dasuki Dan juga pertanyaan Setidaknya memang Negara Yang pertama itu adalah Indonesia Pada prinsipnya Hadir Dari keberagamaan Dan kata moderasi itu Harusnya sudah Lama tumbuh Dan menjadi Darah daging kita Dalam Berbangsa Dan bernegara Namun memang Banyaknya Pengaruh-pengaruh luar Pengaruh-pengaruh asing itu Banyak mengikis Moderasi yang selama ini Kita Apa namanya Kita jalani Mudah-mudahan Apa yang diupayakan oleh Pemerintah Dan juga tentunya Kampus Menjadi Salah satu Jungtombak Mensosialisasikan Moderasi beragama Mungkin Untuk Sesi Pak Saiful Rahmat Dasuki Kita sudahi sampai disini Mau ada Apa lagi Maksudnya Pertanyaan terbaik Mau dipilih Pak Saiful Ada hadiah Buat pertanyaan terbaik Mungkin Pak Saiful Milih siapa Tadi ada Alif Yang apakah negara hadir Khaira Pilek Yang Kenapa agama Semuanya bagus Pilih dua Jadi ada Ada gopay Soalnya Ada Dari panitia Dapat Door Prize Yang pertama Tadi yang terkait Dengan kebebasan beragama Dan Penjaminan terhadap Ibadah Umat beragama Oh Alif Alif Satu lagi Tentang politik identitas Oh kenapa agama Selalu menjadi isu Yaitu Khaira Silahkan Khaira Semuanya bagus Semuanya bagus Tapi Hanya dua Yang terpilih Mungkin Dicelain Pak Wamen ya Jadi Taruh di Instastory nya Bagus Kalau sama Pak Wamen Boleh tepuk tangan Untuk Alif Dan Bapak Rangad Dasuki Sekali lagi Tepuk tangan Kami izin Pak Suleman Boleh tepuk tangan Untuk Bapak Saiful Rahmat Dasuki Dan Bapak Saiful Sebagai moderator Untuk Sesi berikutnya Materi kedua Akan dipandu oleh Moderator kita Yaitu Ibu Visi Andriani MSI Oke Selamat pagi semuanya Iya Dari tadi tuh Saya ngeliat ya Udah disini tuh Banyak banget Yang sudah menggunakan Handphone Yang pasti sudah Dengan teknologi digital Terbaru Gitu ya Di dalamnya pasti Juga banyak banget Aplikasi-aplikasi Yang Bisa mendukung Kelancaran aktivitas Keseharian kalian Nah kalian tau gak Kenapa aplikasi-aplikasi Muncul Aplikasi-aplikasi Tersebut muncul Itu lebih karena Adanya perubahan Ya perubahan Sorry Ada perubahan Perilaku halayak Konsumsi halayak Yang lebih mengarah pada Pemanfaatan teknologi digital Nah perubahan-perubahan ini Juga harus diikuti oleh Industri Terutama disini Industri media Dimana mereka harus bisa Beradaptasi Dengan teknologi Komunikasi dan informasi Yang Mengarah pada digital Kemudian juga Disatukan dengan Teknologi Media-media konvensional Seperti radio Televisi Dan disitulah Jadilah yang kita sebut Dengan media penyiaran Multiplatform Nah ini yang akan kita bahas Sehari Akan kita bahas Yang ini disini Seperti kayak Apa sih media Media penyiaran Multiplatform Kemudian Udah siap belum ya Industri kita Atau bahkan Masyarakat kita Halayak kita Udah siap belum ya Menghadapi perubahan tersebut Nah itu yang akan Jadi tema Pembicaraan kita Dengan pembicaraan kedua Kita hari ini Yaitu Bapak Dokter Andes Suleman Yusuf M.M Betul ya Pak ya Ya Sebelumnya saya perkenalkan dulu Oh ya Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Suleman Yusuf Maaf ini juga butuh teknologi Butuh bantuan teknologi Oke Bapak Dokter Andes Suleman Yusuf M.M Beliau lahir di Jayapura 12 Oktober 1967 Dan beliau aktif di RRI Sudah mulai aktif di RRI Mungkin tahun 1993 ya Pak Betul 1993 Dan beliau juga Merupakan wartawan utama Dan penguji kompetensi wartawan Beliau juga adalah Chairperson of Asia Pacific Broadcasting Union Program Bluru Kemudian beliau juga adalah Wakil Ketua Bidang Humas Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Ikal ya Pak ya Ikal Pusat Dan beliau adalah Kepala LPP Atau Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Untuk siaran luar negeri Siaran luar negeri Betul ya Pak ya Voice of Indonesia Voice of Indonesia Nah berikut Mungkin kesempatan berikutnya Langsung saya serahkan dengan Bapak Silahkan Pak Untuk materi hari ini Sekitar berapa menit ya 40 menit Ya sekitar 30-40 menit Pak Silahkan Pak Terima kasih Bu Zizi Betul ya Bu Zizi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru 15 orang nih dari 200 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali saya bisa diundang di tempat ini Saya ingin menyapa Pak Rektor Tapi sudah lihat sudah hadir Pak Profesor Paiman Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama UPDMB Pak Dekan Teman saya Pak Saifullah Ada beberapa teman-teman saya yang juga hadir disini Ada Pak Budi Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Pak Budi Harsono Senior saya ini Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Ada Profesor Dr. Gigi Burhanuddin Dayeng Pasiga Mungkin sudah keluar kali ya dari ruangan ini Kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Kemudian Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Adiela Yangkilubis Ada ya orang ya Oke Terutama juga para mahasiswa Mahasiswi Adik-adik Saya Di UPDMB Saya Seperti di Javu nih sebenarnya disini Titik-titik tahun yang lalu Saya gak sebutkan tahunnya karena nanti saya disanggap fosil Saya juga belajar di kampus ini Dari VKOM Waktu itu namanya masih Pergantian dari Publisistik Ke Ilmu Komunikasi Jadi beberapa Tempat Termasuk tempat ini Di FX Suseko Mustopo ini Saya Kenal sekali Tentu saja ada perubahan-perubahan lain Mungkin adik-adik juga gak tahu siapa itu FX Suseko Ada yang tahu gak Halo Adik-adik mahasiswa ada yang tahu gak FX Suseko Gak ada yang tahu ya Itu salah satu putra dari Pak Mustopo Mungkin belum pernah ketemu dengan Pak Mustopo tapi saya pernah merasakan Interaksi berkomunikasi dengan mereka Dengan beliau yang terhormat Saya pengen Tayangkan Kalau nanti bisa ditayangkan Bagaimana aktivitas awal Dari perkulian umum ini Mbak Manda bisa ditayangkan Jadi Teman-teman Adik-adik semua Ketika Memulai Acara ini Ada Reporter kita dari Voice of Indonesia Yang sudah mulai Merekam Kemudian Menyiarkan Mempublis Kegiatan Kuliah umum ini Insya Allah Nanti ini bisa akan Dilihat Di seluruh belahan dunia Sudah kuliah umum Naik lift Ke lantai 6 GES Skendulu GES Banyak wajah bahagia GES Saat melangkah Jadilah yang terbaik Kru juga sudah siap Kerja seolah Siap-siap guys Sudah mulai Ecaranya Ketika pagi Oke Itu kira-kira yang tadi Ditayangkan sebentar Jadi saya sarankan Nanti juga ikut Follow di Instagram FOI official FOI singkatan dari Voice of Indonesia Sekarang ada tayangan Kedua Saya ingin menggambarkan Bagaimana Media mainstream Media arus utama Media konvensional Dipaksa Untuk beradaptasi Dengan zaman Yang telah berubah Terima kasih Sampai jumpa Programa en espanol Oke Tontonan tadi Adik-adik mahasiswa Sebenarnya ingin Menggambarkan Apa yang disebut Oleh Roger Fidler Seorang Pakar komunikasi Direktur dari Night Reader Di belahan Eropa Di tahun 90 Dia sudah meramalkan Bahwa Pada saatnya nanti Media harus Bermetamorfosis Pilihannya cuma dua Kalau media mainstream Media mainstream itu Kayak RRI Kayak Kompas Kayak Tribun Kayak TV Apakah itu TVRI RCTI RCTV Indosiar Kalau mereka Kalau mereka gak Mau berubah Pada saatnya Mereka akan Ditinggalkan Akan hilang Akan punah Seperti dinosaurus Maka kemudian Konsep itulah Yang dia kemukakan Menjadi Media morphosis Dalam bukunya The Tablet of Newspaper Jadi sebenarnya Bukan Steve Jobs Yang pertama kali Memperkenalkan Atau menemukan Ipad Tapi seorang Roger Fidler Bayangkan Tahun 90 Ketika saya masih Kuliah Kita diajarkan Apa yang disebut Dengan model Jarum hipodermik Teori peluru Saya gak tau Apakah nanti Diajarkan juga Di Di Mustopo ini Di fakultas komunikasi Tapi itu Menurut saya Udah gak relevan Pada zamannya Ketika kita Masih sangat Mengagung-agungkan Teori peluru Jarum hipodermik Yang pada asumsinya Mengatakan bahwa Masyarakat Atau komunikan Itu seperti Objek Yang faksif Jadi kalau kita Tembakkan Pesan Kepada masyarakat Kepada audiens Dia akan mengikuti Apa yang kita Inginkan Jadi Media mainstream Itu sangat Powerful Dia bisa Merubah Opini Pendapat Masyarakat Sangat Di Agungkan Di tahun 90 Itu masih Seperti itu Tapi Roger Fidler Sudah Mulai meramalkan Pada saatnya Nanti Kita akan Mulai kehilangan Kekuatan tersebut Dan sekarang Terasa Sekarang terasa Walaupun terlambat Media-media mainstream Yang notabene-nya Itu merupakan perusahaan besar Dengan manajemen yang sangat besar Itu dipaksa harus beradaptasi Kalau enggak Dia punah Dia akan hilang Saya mau tanya Adik-adik semua Di rumah ada televisi? Kapan terakhir nonton TV? Kemarin Nontonnya apa? Netflix Yang nonton Sinetron Indosiar Ada ya? Masih ada ya? Luar biasa ajaib Benar saya Generasi Z Masih nonton film Sinetron Indosiar Yang paling laku memang Mungkin Indosiar Salah satu kekuatannya Di situ Tapi rata-rata dari kita Sekarang ini Pegang ini Ya Kita enggak lagi Konvensional Nonton TV Kemudian mengikuti Apa saja yang disodorkan oleh Stasiun televisi tersebut Yang hanya kita bisa lakukan Adalah memindahkan saluran TV Tapi sekarang Kita memilih apa yang kita inginkan Bahkan kita memproduksi Apa yang kita inginkan Ya enggak? Akhirnya ada yang namanya Content Creator Itulah kira-kira Media Morphosis Yang dilakukan oleh semua media Sekarang enggak ada Satupun media Yang cuma satu platform Detik dulu lahirnya Cuma untuk Berita online Text Pada tahun 2010 Kemudian dia berubah Pelan-pelan Sekarang yang paling laris Dari detik adalah Detik TV-nya TV One Beberapa acara beritanya Terutama acara wawancara yang Hot Itu ditonton Bukan di saluran TV-nya Tapi di Youtube Ya kan? Hampir semua RRI Namanya radio Tapi kita sekarang main Di semua platform Ada TV-nya RRI Namanya RRI Net Kemudian ada online-nya Kemudian juga ada radio-nya Dan juga di media sosial Nah ini yang kira-kira Apa yang disebut oleh Roger Federer Dengan media Morphosis tadi Ini sejalan dengan Apa yang juga disampaikan oleh Henry Jenkins Seorang profesor Dari Amerika Serikat Dari Southern California Dia bilang bahwa Media harus melakukan konvergensi Untuk bisa Beradaptasi Kalau enggak Dia ditinggalkan Kenapa? Karena sekarang Antara komunikator Pembuat Atau Produsen Berita Berita Informasi Atau lagu Dengan komunikan Yang tadinya Kalau di Apa Flow komunikasi Itu dari komunikator Menyampaikan pesan Melalui saluran Kepada komunikan Kemudian ada efek Itu sekarang ini Jadi agak bias Ini disebut dengan Teori chaos Jadi antara peran Antara produsen Komunikator Dengan komunikan Itu jadi kacau Sekarang ini Apa yang ditonton Oleh teman-teman Kalau penelitian Penelitian yang dilakukan Oleh Reviena Dari Kreator Metaverse Dia bilang bahwa Ini rata-rata Generasi Z Ini rata-rata Generasi Z Mereka itu Rata-rata Menghabiskan Menghabiskan Waktunya 8 jam Untuk Megang gadget Jadi kalau 24 jam 8 jam Pakai ini Pakai gadget Apakah itu browsing Ataukah itu Lihat Reels Orang lain Atau IG story Orang lain Atau bahkan Dia juga memproduksi konten 8 jam yang lain Mungkin dipakai untuk tidur Dan 8 jam yang lain Aktivitas yang lain Jadi Ini kira-kira gambarannya Ada 71% Di generasi Z Yang menjadi Sasaran Atau target Dari para Pengelola media Mainstream Media konvensional Besar kan itu Generasi Z 73% itu Dia menggunakan IG Instagram Pasti punya ya Akun Instagram semua ya Disini ya Apa yang dilihat? Apa yang ditonton? Apa? Tak kedengeran? Reels 70% itu Nontonnya di Reels Tinggal scroll-scroll aja Tuh Nggak lihat semua Apa yang diminati Di Reels? Yang diminati oleh Orang generasi Z Yang sekarang ini Menenguasai 47% Dari Seluruh populasi Penduduk Indonesia Itu hal yang berkaitan dengan Lifestyle Termasuk Gimana Eksersis Olahraga Eh kan Musik Terus Lingkungan Heran juga tuh Ternyata Generasi Z itu Sangat peduli dengan lingkungan Dan ternyata Generasi Z Dan generasi Milenial Itu juga peduli Dengan Kehidupan sosial Jadi sekarang ini Yang kita lihat ini Kadang-kadang Soal Apa Kucing Yang sudah Hampir mati Ditolong Nah kan Yang kita tonton Hal-hal yang kelihatannya Remeh-temeh Tapi itu disukai Berita Generasi Z Nggak terlalu suka Katanya begitu Hasil penelitiannya Kemudian TikTok Kemudian Apa lagi Instagram TikTok Kalau Facebook Udah nggak main Jadi kalau ada Orang Yang dianggap Kolot Oleh gen Z Memberikan komentar Dia suruh Bilang Udah pak Mendingan Ke FB aja lah Karena ditinggalkan Dan sekarang tinggal 32% Dan TikTok IG Youtube itu Itu yang sekarang Digunakan Oleh para Generasi Z Generasi Milenial Dan bahkan Generasi X Kalau baby boomers Dia mainnya di Facebook lah Baby boomers Sebagian Generasi X Dia mainnya di Di Facebook Tapi yang lain itu Mainnya di IG Dan lain sebagainya Nah Ini dimanfaatkan Oleh Semua perusahaan media Dari sekarang Coba lihat deh Kompas Sekarang itu punya Akun IG nya sendiri Hal-hal yang Berkaitan dengan Empat Ketertarikan Generasi Z Itu selalu Ditayangkan oleh Kompas Sambil dia sisipkan juga Hal-hal yang berkaitan Dengan informasi Dengan berita Kalau gak punah dia Kita Sekarang ini Lebih baik Ketinggalan Dompet Ya kan Daripada Ketinggalan Gadget Kalau ketinggalan Gadget kita nih Kita bisa pulang lagi Kalau ketinggalan dompet Ya udah lah Biarin aja Karena semua hal Bisa dilakukan Bukan saja Mencari informasi Hiburan Tapi semua Kehidupan Aktivitas kita nih Ada disini Di sekarang nih Kalau gak punya duit Cash Kita bisa Melakukan transaksi Dari sini Ngambil uang Tanpa Kartu ATM Bisa lalui Living bank Misalnya Seperti itu Ya kan Mau bayar Bisa pakai QR code Ya kan Mau pesen makanan Bisa pakai Go food Mau apalagi Semuanya bisa Aktivitas bisa disini Tapi kalau Ketinggalan gadget Kita akan balik lagi Bangun tidur Apa yang kita lakukan Ambil Ngecek Status Whatsapp kita Ngecek Berapa orang Yang sudah nge-like Instagram kita Ya kan Itu yang kita lakukan Enggak tuh Kalau Bukan saya Saya masih generasi Opel Ya Millenial Millenial minggir lah Kira-kira gitu Jamannya Bapak saya Bangun tidur itu Setelah shorat subuh Dia buka radio Dia dengerin Siaran radio Sambil ngopi pagi Di tangannya Megang selembar koran Kayak yang tadi kita lihat Itu yang dia nikmati Ngeruput kopi Atau teh Kemudian buka koran Sambil dengerin siaran BBC London Siaran Voice of America Siaran Voice of Indonesia Dia dengerin Kemudian ada TV Mulai teralih ke TV Tapi sekarang bangun tidur Kita merabak-rabak Kita buka Kita cari Hati kita berbunga-bunga Seneng Kalau misalnya kita punya Reels Itu dapat like banyak Jadi kita semua ini Sebenarnya menjadi konten kreator Produsen Bukan sekedar Orang yang menjadi obyek Dipapar oleh informasi dan hiburan Kalau mau dengerin lagu Kita gak nungguin tuh Pro 1 atau pro 2 RRI Muterin lagu kesayangan kita Kita bisa milih langsung Lagu yang kita inginkan Kalau sama zaman Orang tua kita Yang lucu itu Sri Mulat Pernah nonton Sri Mulat gak? Gak pernah ya? Coba deh nanti Buka di Youtube Sri Mulat Saya yakin anda gak akan ketawa Karena gak tau lucunya tuh dimana Gitu loh Kok gitu lucu ya? Aneh Tapi anda nonton misalnya Apa? Agak lain suka gak? Agak lain gak suka ya? Ya siapa tuh? Toko-toko Stand up comedian Yang anda tonton Yang bagi generasi sana Itu mungkin gak lucu Lucunya dimana? Jadi berubah sekali Peta siaran Peta pendapatan informasi itu Berubah sama sekali Karena perubahan teknologi Yang menurut Terry Flew Itu ada tiga cirinya Jadi teknologi media baru itu Merubah kebiasaan orang Untuk mengkonsumsi media Bukan sekedar mengkonsumsi Tapi juga memproduksi media Nah Sedikit saja tentang Voice of Indonesia Voice of Indonesia itu bagian dari RRI Part of Radio Republik Indonesia Tetapi Kita siarannya itu ditujukan untuk luar negeri Jadi kalau anda mau dengerin Nonton Voice of Indonesia Itu bisa di RRI Digital RRI Play Tapi siaran kita Disiarkan dalam sembilan negara Dan mulai bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Perancis Jerman Spanyol Kemudian bahasa Arab Bahasa Cina Dan bahasa Belanda Banyak sekarang Yang menjadi penyiarnya Voice of Indonesia itu Generasi Z Jadi kalau punya kemampuan bahasa Adik-adik Bahasa Inggris Atau bahasa asing lainnya Kita di Voice of Indonesia sangat membutuhkan Kalau bisa siaran bahasa Spanyol Atau anda bisa bahasa Korea Itu kita sangat butuhkan Selain juga ketertarikan kepada media sosial Gini Sepaham-pahamnya kami Tentang bagaimana perilaku publik Dalam mengkonsumsi media sosial Yang paling tahu sebenarnya generasi Z Orang-orang yang lahir Sudah menjadi native digital Jadi Gak pernah ketemu dengan yang namanya Mesintik Pernah ngeliat gak mesintik? Manual? Pernah ya? Ya Cekrek pakai karbon diketik Kemudian Anda pernah gak tahu bahwa Sebelum ada SMS itu Itu ada namanya pager Yang ditaruh di Ikat pinggang Dia bunyi Kemudian kita hanya bisa membaca pesan Satu arah Sekarang ini Kalian lahir Adik-adik lahir Udah pegang gadget Yang sekarang ini Semuanya ada di tangan anda Itu disebut juga Dampak negatifnya Dengan apa yang disebut dengan The death of expertise Jadi Gak ada lagi orang yang ahli Karena kita semua jadi ahli Yang paling bahaya dosen sebenarnya Sekarang ini kalau mau buat skripsi Mau buat tesis Mau buat karya tulis lainnya Itu ada chat GPT tuh Ngeri kali Chat GPT Didetect Dia bukan masuk dalam plagiat itu Karena dia benar-benar original Saya gak buka rahasia Saya yakin Adik-adik mahasiswa udah tau nih Penggunaan seperti itu Saya pernah buat sajak puisi Hanya dalam lima menit Menggunakan chat GPT Kita bawa baca buku tebal Hampir 1800 halaman Nama bukunya itu The pillars Karangan Ken Follett Itu bisa langsung dibikin Rusum sama dia Itu hanya dalam waktu Lima belas menit pak Jadi langsung Sekarang Teman-teman Semua Ini yang saya mau sampaikan nih Nggak saya adakan waktunya bu ya Saya ingin sampaikan gini Anda Generasi Z ini Ada sekitar 67 Juta lebih di Indonesia Atau 43% Kalau enggak menjadi orang-orang yang kuat Yang tangguh Maka Saya enggak tahu Bonus demografi Yang nanti diharapkan di tahun 2030 Dan puncaknya Emasnya tahun 2045 Apakah kita Anda bisa bersaing Atau tidak Kalau saya dulu Selesai lulus Jadi sarjana Saingan saya itu Teman-teman saya yang ada Di fakultas yang sama Fakultas dari universitas lain Itu tuh Untuk mendapatkan Pekerjaan Kalian Nanti bukan saja Ketemu dengan Sesama kalian di Indonesia Tapi dari luar negeri Dan bahayanya Persaingan itu Pertempuran itu Dilakukan juga oleh Artificial Intelligence TV One sekarang sudah punya Penyiar Artificial Meta Human Voice of Indonesia Sudah melamar Seorang yang namanya Digi Diva Untuk menjadi penyiar Artificial Artificial Xinjiang China Itu sudah mengumumkan Di tahun 2010 Dia bilang kayak gini Promosinya Jadi Artificial Dicari Definisi Laki-Laki atau Perempuan yang paling menarik Menurut ukurannya Orang China Kemudian dibuat Artificial Intelligence Meta Human Kemudian disuruh siaran Siarannya 24 jam Jadi dia akan mengatakan gini Halo saya Ling Feng Saya adalah Pemandu Anda Untuk program acara berita Di China Radio Internasional Dan menemani Anda Selama 24 jam Tanpa lelah Dan tanpa salah Artificial Intelligence Semua Sekarang ini masuk Di Artificial Intelligence Banyak peluang Kerja Hilang Tapi ada juga Peluang kerja baru Yang muncul Nah Saya pengen kasih tau aja Adik-adik semua Mahasiswa Bersiaplah Untuk bisa Mendapatkan Tempat Di tahun Emas Di 2030 Karena nanti Kalian-kalian lah Yang akan Masuk dalam Semua potensi kerja Saya yakin Kelebihan Generasi Z ini Ini kreatifitasnya tinggi Kalau Saya ditanya dulu Atau Bu Sisi Atau Pak Budi ditanya Cita-citanya mau jadi apa Itu sederhana banget kami Pokoknya itu itu aja Kalau gak jadi Tentara Jadi polisi Jadi insinyur Jadi dokter Ya Pak ya Itu Tapi kalau sekarang ini Saya gak tau Anak saya gak mau Itu jadi PNS Dia mau jadi Content Creator Dia mau jadi Design komunikasi Virtual Dia mau jadi Apa Ngeraci kopi Namanya itu Apa itu Barista Jadi banyak banget Kreatifitas yang bisa dilakukan Kira-kira pengantar dari saya Seperti itu Saya Sangat berharap Ada interaksi Dari adik-adik semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Suleman Menarik banget Jadi intinya sekarang Oke Kalian memang digital native Kalian mungkin udah paham Tentang teknologi-teknologi digital Dalam pemanfaatan teknologi komunikasi Tapi Kompetitor kalian Nextnya itu juga Ya bukan cuman Paham terhadap teknologi tersebut Bahkan mereka ada di dalam teknologi tersebut Seperti AI tadi ya Pak ya Gitu Jadi Tapi jangan takut kalian punya Jadi gini Setiap zaman itu Punya kreativitas sendiri Untuk bertahan pada eranya Jadi Ya Cobalah manfaatin apa yang kalian punya Sebenarnya Tapi sebelum lanjut Mungkin disini ada yang mau bertanya Terkait Oke silahkan Kak Hila Kak Hila Kak Hila Iya Sebelumnya terima kasih Bapak Untuk kesempatannya Disini saya ingin bertanya Seiring perkembangan zaman Kecepatan akses Dan Pendistribusian informasi Semakin mudah dilakukan Tapi hal tersebut Juga membawa dampak negatif Yaitu Mudah tersebarnya Berita bohong atau hoax Dan karena Sekarang mendekati Pesta demokrasi Kemungkinan Bakal banyak Berita hoax Yang akan tersebar Nah Bagaimana cara kita Selaku mahasiswa Menanggapi hal tersebut Dengan bijak Dan tetap menjaga Kualitas sumber informasi kita Terima kasih Pak Yang kedua ya silahkan Oke Pertama terima kasih Bapak telah menerangkan materi tadi Perkenalkan nama saya Rafi Syahputra Sulaiman Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Nah Saya ingin bertanya Pak Tadi kan Bapak sempat Mention AI Dalam materinya Saya tanya Apakah Dalam AI itu Walaupun Mereka ini sangat Terkenal dengan Intelligence nya Berbagai macam Ilmu yang mereka Kuasai Apakah tetap ada Flaw Atau bisa saya bilang Kecacatan dalam AI Karena Kan tidak ada yang sempurna Di dunia ini Itu saja Pak Flaw Flaw Kecacatan dalam AI Terima kasih Terima kasih Setelah Memberikan saya Kesempatan untuk bertanya Saya Reza Rizky Ananda Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Berdasarkan Fakta kesalahan kita Terutama Gen Z Kita tahu bahwa Kita sebagai user Konsumer Buda D.Code Reza Rizky Ananda Maaf Bisa diperjelas Namanya Jangan cepat Atau mas Mohon maaf Ibu Nama saya Reza Rizky Ananda Reza Reza Oke Oke Berdasarkan fakta Kesarian kita Terutama Gen Z Kita tahu bahwa Kita sebagai user Konsumer Mudah dikontrol Dengan konten bodoh Dan bahkan bisa Dijadikan trend Yang pernah terjadi Contoh Mendilungpur Presetingan Dan lain-lain Fakta pahitnya Sadat atau tidak Kita telah dibodohi Oleh media Dari mereka Yang mencari Keuntungan Dari dunia Entertainment Dan pertanyaan saya adalah Bagaimana bisa Manusia mudah sekali Dibodohi oleh media Dan apakah ada dampak Negatif Dibodohi Selanjutnya Seperti generasi kita Terima kasih Ibu Maaf Saya perjelas Boleh Gimana manusia Bisa dibodohi oleh media Melalui Campaign Melalui apa tadi Maaf Melalui Kok bisa kita Dengan mudahnya Terjerumus oleh Konten-konten bodoh tersebut Konten-konten yang Negatif tadi Iya Oke baik Oke silahkan Pak Oke terima kasih Kayla Saya tadi Di sesi pertama Ketika dengan Wamen Saya ngeliat Ini kualitas Semester 1 Mahasiswa baru Mustapun Ini Luar biasa Menurut saya Betul Karena saya gak sekali aja Dapat kesempatan Untuk bicara dengan Para Mahasiswa Di beberapa kampus Saya ngeliat Pertanyaan Adik-adik ini Ngeri-ngeri banget Kritis banget Analistis Untuk bisa Duduk disana Kemudian berdiri Menyampaikan pendapat Itu butuh effort Menurut saya Menjadi seorang Komunikator Menyampaikan pesan Itu butuh effort Oke saya akan jawab Kaila Pendistribusian informasi Sangat mudah Kaila mana Kaila tadi Oke Tapi Dampaknya Berita hoax Berita bohong Itu juga Sangat cepat Bagaimana cara kita Untuk bisa memilah Gini Ada tips ringan Ada tips ringan Ada yang lebih Complicated Tips ringannya gampang Pertama kita lihat Sumbernya dari mana Dia punya Apa namanya Credibilitas gak Yang menyampaikan itu Berita bohong Berita hoax Itu sebenarnya Banyak genrenya nih Ada yang namanya Fact news Ada yang Ada yang namanya Macem-macem deh Ada yang fotonya bener Tapi kejadiannya Udah 4 tahun yang lalu Ada yang fotonya Di cropping Ada caption yang salah Dan banyak sekali Pertama Kalau di Media mainstream Itu ada proses tuh Kairan Kairai betulnya Kalilah Ada proses yang namanya Dengan manajemen redaksi Jadi kalau Kita masuk di media sosial Anda Atau Siapa ya Pedagang Somai Atau siapapun bisa Memproduksi konten Ya kan Kemudian dia publish Selesai Gak ada cross check Gak ada verifikasi Tapi di media mainstream Di media konvensional Itu ada namanya Struktur manajemen Redaksi Jadi seorang reporter Dengan kode etik Jurnalistik Dia melakukan peliputan Kemudian dia membuat Berita tersebut Apakah foto Video Atau berita teks Dikoreksi oleh editor Namanya Dari editor Setelah itu Dilihat benar Baru dipublis Kalau ada Konten yang salah Itu bisa Diprotes Itu ada Yang namanya Pencemaran Nama baik Ada Presumption of Innocence Azaz Praduga Tak bersalah Dan lain sebagainya Jadi mekanismenya Jelas Ada dewan pers Yang nanti menaungi Kalau ini berita Bohong Itu bisa dituntut Ada hak jawab Hak tolak Dan lain sebagainya Tapi kalau di Media sosial Kita semua bisa Melakukan itu Ini sekarang nih Kalau kita foto Kita ambil gambar Kita ambil gambar Gambarnya benar Kemudian Capsinya kita tulis Salah Misalnya Itu bisa jadi Salah beritanya Bagaimana caranya Mekanisme Kita lihat Kredibilitas Dari siapa Berita itu Kemudian ada yang namanya Cek fakta Jadi mudah banget Anda ambil Berita tersebut Masukin ke cek fakta Cek fakta itu Sudah banyak Salah itu dari Kominfo Itu nanti keluar Oh berita ini Bohong Oh ini berita ini Betul Kelihatan Dia punya Namanya sumber data Yang sangat besar Bukan saja Di Kominfo Tapi juga Di luar negeri Ada Kantor berita Namanya AFP Dari Perancis Dia punya Data yang luar biasa Besar Dari database Yang bisa Memperlihatkan Bagaimana Sejarah berita Atau foto itu Langsung Ketiga Biasanya Berita-berita Hox Berita bohong Itu Selain Orangnya Gak kredibel Atau Medianya Gak kredibel Itu Biasanya Ada sifat Menghasut Ada Propaganda Hitam Di sana Ada Memecah Belah Di sana Banyak Sekali Contohnya Saya kira Kalau kita Mengetahui Jadi gini Man of analysis Mahasiswa itu Adalah orang-orang Yang melakukan Analisa Salah satu Yang harus Dianalisa Adalah Melakukan Verifikasi Lakukan verifikasi Itu Verifikasi Nggak Nggak Susah Cuma Anda Ambil Caption Nya Dikit Masukin Di Misalnya Di Cek Fakta Keluar Seperti Apa Beritanya Kalau Wartawan Dia punya Kewajiban Untuk Memawancarai Langsung Sumber Berita Itu Melakukan Verifikasi Dengan Orang Yang Menjadi Objek Pemberitaan Tersebut Jadi Gitu Kalilah Nah Sarannya Saran Saya Sederhana Banget Kalau Ada Berita Berita Yang Seperti Itu Jangan Diteruskan Kita Kadang Kadang Lebih Cepat Yang Penting Heboh Sensasional Kita Teruskan Kepada Yang Lain Sehingga Berita Bohong Itu Menyebar Keseluruh Orang Stop Sampai Di Kita Tetap Berhenti Sampai Di Kita Itu Sarannya Kemudian Bisa Menjawab Kalilah Kemudian Raffi Manson EI EI Mana Raffi EI Sampai Sekarang Tidak Sukses Yang Saya Masukkan EI Yang Berkaitan Metayuman Jadi Ketika Sinjian Kantor Berita Cina Melancing Metayuman Untuk Penyiar Beritanya Ternyata Sampai Sekarang Itu Enggak Disukai Orang Padahal Dia Sempurna Banget Jadi Dari Tampilannya Ketika Dia Ngomong Pronounsation Artikulasinya Pesannya Jelas Enggak Ada Keselip Keselio Ngomong Ini Enggak Ada Jadi Dia Perfect Banget Tapi Ternyata Disitulah Ketidak Nyamanan Kita Jadi Kita Pengen Ada Natural Kita Pengen Organik Nyaman Bahwa Yang kita Hadapi Betul-betul Manusia Lain Bukan Robot Sampai Sekarang Belum Pernah Ada Artificial Intelligent Meta Human Yang Bisa Memenuhi Unsur Kemanusiaannya Kesalahan Embrace Rasa Malu Dan lain Sebagian Itu Enggak Ada Mereka Tampil Begitu Sempurna Justru Kesempurna Itu Enggak Menarik Gitu Kemudian Artificial Intelligent Gini Teman-teman Tapi Yang Mesti Kita Apa Kita Notice Pernah Baca Kata Data Dotcom Enggak Ada Yang Pernah Baca Berita Kata Data Dotcom Biasanya Itu Berita Olahraga Mancester United Mengalahkan Ini 4-0 Goal Diciptakan Oleh Al Pada Menit Kesian Melalui Hendangan Pojok 20 Meter Di Daerah Kotak Penalty Pernah Dengar Pernah Baca Itu Yang Buat Bukan Manusia Jadi Berita Itu Yang Buat Itu Bukan Manusia Itu Artificial Intelligence Artificial Intelligence Ini Saat Ini Baru Dua Yang Bisa Dalam Bentuk Berita Informasi Pertama Olahraga Kemudian Berita Ekonomi Berita Politik Belum Bisa Berita Tentang Human Interest Belum Bisa Kenapa Berita Berita Olahraga Dengan Berita Ekonomi Karena Dia Bermain Dengan Data Dan Dia Sangat Akurat Dia Sangat Akurat Di Menit keberapa Gol itu Diciptakan Melalui Siapa Dengan Kecepatan Berapa Bola Itu Sudut Jatuhnya Bola Masuk Ke Garing Gawang Itu Berapa Itu Dicatat Berapa Peluang Kesebelasan A Berapa Peluang Kesebelasan B Dalam Menciptakan Gol Berapa Tendangan Pojok Yang Dilakukan Oleh Tim A Berapa Tendangan Pojok Jadi Sangat Bermain Dengan Data Itu Sekarang Sudah Kita Papar Sudah Terpapar Sudah Kita Kita Sudah Dapat Banyak Berita Yang Bukan Dibuat Oleh Manusia Jadi Redaktur Reporter Sekarang Ini Dia Tidak Lagi Kerja Di Lapangan Jadi Kalau Kita Masuk Ke Newsroom Redaksi Dia Langsung Menciptakan Berita Berdasarkan Data Base Data Dari Dari Dia Punya Bank Datanya Artifisial Seperti Itu Nah Memang Belum Sempurna Memang Belum Terlalu Diminati Tapi Nanti Nanti Pada Saatnya Mungkin Ada Beberapa Profesi Yang Hilang Sekarang Sudah Banyak Yang Hilang Sekarang Sekarang Ini Teller Bank Sudah Nggak Ada Hampir Bahkan ATM Sudah Nggak Ada Di Singapura Nggak Ada Lagi Tukang Parkir Yang Mundur Mundur Nggak Ada Kasir Sekarang Hilang Beberapa Beberapa Profesi Itu Hilang Jadi Kemungkinan Itu Akan Digantikan Oleh Artificial Intelligence Mau Kemana Kita Maka Terciptalah Profesi Baru Sekarang Ini Kedokteran Saya Nggak Tahu Kalo Kedokteran Gigi Tapi Kedokteran Umum Itu Lebih Banyak 60% Itu Dilakukan Oleh Robot Jadi Kalo Anda Ke Rumah Sakit Harapan Kita Jantung Kemudian Mau Masang Apa Namanya Ring Itu Kayak Bengkel Kayak Kita Bawa Mobil Kita Ke Bengkel Masuk Di Periksa Scan Dimana Sumbatannya Semua Dilakukan Oleh Robot Dengan Tingkat Akurasi 99,9% Rata Rata Sukses Ini sudah Pakai Robot Semua Mau Tau Kadar Kolesterol Itu Semua Kita Masuk Dalam Mesin Chamber Kemudian Ketahuan Kadar Kolesterol Kita Penyakit Bawaan Kita Di Luar Negeri Ada Aturan Di Negara Maju Di Eropa Kalo Kita Mau Menikah Suami Istri Itu Dua Duanya Mesti Periksa Ke Rumah Sakit Dari Ketahuan Si A Penyakit Degeneratifnya Apa Si B Penyakit Degeneratifnya Apa Kalo Disatuin Bahaya Apa Engga Peluang Diabetes Misalnya Dari Si B Kalo Dia Menikah Maka Sampai 90% Dia Dia Punya Anlak Akan Diabek Juga Umurnya Sampai Sebegitulah Bisa Diketahui Itu artificial intelligence Yang sekarang Kita Alami Kita Masuk Di Era Ini Sekarang Kalo Anda Punya Suara Jelek Datang Ke RRI Nyanyi Aja Asal Asalan Dengan Suara Fales Engga Keruan Itu Masuk Dalam Suatu Alat Itu Suara Anda Jadi Bagus Dari Cakep Ini Mudah Banget Mau Main Musik Sekarang Ini Mudah Belajar Bahasa Inggris Daman Saya Dulu Saya Mesti Kursus Kelia Kemana Sekarang Anak Sekarang Engga Tau Tau Anak Saya Udah Bisa Bahasa Inggris Pasih Tau Tau Dia Bisa Main Piano Dia Bisa Main Biola Karena Begitu Mudahnya Akses Dari Informasi Tersebut Gitu Ya Kira Kira Raffi Terus Satu Lagi Dari Reza Saya Gak Yakin Reza Gen Z Itu Mudah Dikontrol Gen Z Itu Gampang Dibodohi Oleh Media Mana Rezanya Hilang Yang Nanya Betul Reza Tadi Saya Gak Yakin Justru Kesulitan Media Mainstream Saat Ini Kesulitan Media Mainstream Seperti RRI Seperti Voice of Indonesia Datang Dari Generasi Z Yang Sangat Kritis Dia Gak Mau Lagi Gue Dijadikan Objek Saya Gak Mau Lagi Disodorin Berita Yang Saya Anggap Kalau Dulu Gini Media Menganggap Mencekoki Masyarakat Jadi Seolah Apa Yang Disampaikan Oleh Media Itu Yang Dianggap Penting Oleh Masyarakat Oleh Publik Kemudian Karena Perubahan Teknologi Kemudian Perubahan Juga Kebiasaan Generasi Z Ini Dia Rata Rata Dia Gak Mau Lagi Dipaksa Untuk Gue Gak Penting Itu Bahkan Dia Gak Mau Sekedar Mengkonsumsi Informasi Berita Hiburan Dia Ciptain Sendiri Maka Muncul Konten Kreator Tetap Ada Manipulasi Tapi Jauh Lebih Apa Maksud Saya Lebih Kritis Kalau Dulu Cara Beriklan Gini Film Kemudian Iklan Brik Ada Apakah T-Botol Sostro Atau Coca-Cola Atau Apa Brik Sekarang Ini Enggak Pakai Apa Endorse Kalau Kita Nonton Si Siapa Itu Yang Stand-up Comedian Yang Ada Di Warung Itu Di Warung Kopi Ya Dia Cara Mau Iklan Kopi Kapal Kopi ABC Itu Enak Banget Mengalir Natural Wah Kopi Kapal Dengan Si Itu Bopak Bopak Itu Saya Kira Orang Yang Bisa Melewati Mileniar Itu Lebih Disukai Daripada Iklan Yang Langsung Jadi Endorse Rafi Ahmad Kayaknya Cuma Segedar Main Tenis Tiba-tiba Tenis Tapi Ketika Dia Minum Apa Dia Minum Itu Disut Anda Kira Ketika Mengambil Gambar Rafi Ahmad Minum Apa Minuman Mineral Itu Enggak Disetting Disetting Sudut Pengambilan Gambarnya Dan Sebagainya Sehingga Itu Kelihatan Natural Tapi Jelas Apa Yang Dia Minum Mizon Kalau Enggak Salah Ya Nah Kalau Generasi Z Itu Dianggap Gampang Dibodohi Pasti Enggak Secanggih Itu Cara Orang Beriklan Masih Enggak Seperti Itu Cuma Cuma Nih Teman Teman Minatnya Berubah Generasi X Kemudian Separu Dari Generasi Milenial Menganggap Berita Itu Penting Tapi Generasi Z Itu Berita Itu Nomor Sekian Satu Lagi Contoh Tau Arab Spring Fenomena Arab Spring Enggak Tau Dulu Negara Negara Afrika Utara Sampai Negara Negara Arab Itu Diktator Diktator Koruptor Isinya Terus Melanggar Hak Azazi Manusia Dan sebagainya Sampai Kemudian Generasi Milenial Dan Generasi Z Itu Memprotes Melalui 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 Mainstream Melalui Media Sosial Memprotes Sampai Seluruh Negara Negara Di Timur Tengah Banyak Yang runtuh Presiden 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 Tunisia Ben Ali Terjatuh Terjungkal Dari Kursi Kepresiden Mesir Husni Mubarak Sampai Kesemua Negara Yordania Libya Qaddafi Akhirnya Terbuluh Dalam Perang Saudara Media Mainstream Yang membuat Bukan Media Sosial Orang Orang Disebut Dengan Orang Orang Awam Ini Itu Dimulai Dari Peristiwa Di Tunisia Protes Yang dilakukan Oleh Seorang Awam Namanya Mohamed Aubusi Pernah Dengar gak Ceritanya Ini Anak-anak Kukuh Anak-anak Ekonok Anak-anak Ilmu Politik Komunikasi Mesti Tau Fenomena Arab Spring Ini Dia Bakar Diri Nah Dari Situ Muncul Gejolak Sampai Semua Timur Tengah Itu Jadi Negara Yang Lebih Demokrasi Donald Trump Itu Gak Terpilih Lagi Bukan Karena Media Main Stream Reza Tapi Karena Kuatnya Media Sosial Orang-orang Yang Kemudian Memberikan Pendapatnya Di Indonesia Kalau Kejauhan Di Luar Negeri Di Indonesia Itu Bimo Aji Tau Gak Orang Lampung Anak Lampung Yang Sekolah Di Australia Yang Kemudian Mengatakan Bahwa Lampung Gak Bakal Maju Jalanannya Jelek Semuanya Jelek Fasilitasnya Jelek Itu Bisa Perkataan Seorang Netizen Seperti itu Bisa Membuat Presiden Jokowi Datang Langsung Ke Lampung Untuk Memeriksa Jalan Itu Eboh Jadi Gak Semua Generasi Z Itu Mudah Dipapar oleh Berita Bohong Berita Hox Kadang-kadang Mereka Lebih Kritis Dengan Caranya Sekarang Ada fenomena Lagi Teman-teman Adek Teman-teman Generasi Alpha Neo Alpha Ini Sekarang Sudah Mulai Kembali Kayak Zaman Soekarno Zaman Ketika Revolusi Indonesia Terjadi Ini Hebat Menurut saya Hebat Jadi Kalau namanya Sejarah Sebenarnya Kehidupannya Siklus Berputar Mereka Sudah Mulai Gak Terlalu Mendewa-dewakan Teknologi New Teknologi Media Kalau Anda Ke Daerah Anak-anak Usia 14 Sampai 20 Yang Masuk Generasi Neo Alpha Itu Lebih Suka Kumpul-kumpul Baca Buku Nyanyi Kalau Handphone Dia Tidak Canggih Canggih Yang penting Bisa Handphone Bisa SMS Dia Mulai Bicara Soal Politik Bicara Soal Sejarah Dan Sebagainya Jadi Generasi Rebahan Generasi Strawberry Yang Dianggap Lunak Oleh Pakar Komunikasi Sebenarnya Gak Tepat Juga Jadi Kalau Ditanya Kenapa Generasi Sekarang Lunak Malas Manja Saya Gak Sependapat Saya Hidup Di Zaman Ketika Saya Mau Mencari Buku Literatur Untuk Membuat Skripsi Saya Mesti Pergi Ke Perustaka Nasional Saya Mesti Cari Buku Buku Itu Buku Ya kan Anda Tinggal Buka Di Sini Anda Bisa Berinteraksi Dengan Siapapun Saya Tidak Bisa Wancara Dengan Seorang Profesor Misalnya Philip Kotler Ketika Saya Mau Ngambil S2 Aja Buku Yang Paling Banyak Philip Kotler Tentang Manajemen Tentang Marketing Pemasaran Saya Tidak Bisa Wancara Dengan Dia Tapi Anak Sarang Bisa Dan Dijawab Saya Pernah Langsung DM Dengan Barack Obama Dijawab Bro Dijawab Saya Bila Kapan Bisa Main Ke Voice Of Indonesia Untuk Wancara Insya Allah Jawabannya Aku Tau Kapan Jadi Tidak Ada Lagi Batasan Ini Yang Saya Kira Yang Terjadi Saat Ini Ada Yang Lain Masih Masih Ada Yang Mau Bertanya Berapa Lagi MC Satu Orang Lagi Oke Boleh Maju Kedepan Silahkan Maju Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Noval Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Digital Broadcasting Pertanyaan Saya Adalah Kan Sekarang Ada Dari Netflix Kayak Ice Cold Dia Memproduksi Buah Konten Seperti Itu Dan Bisa Membuah Mencuatkan Lagi Kasus Yang Telah Lama Sudah Hilang Dan Tidak Ada Kejelasannya Apakah Media Mainstream Bisa Memproduksi Konten Yang Seperti Itu Yang Bisa Apa Namanya Membuka Bahwa Halayak Itu Bisa Beropini Yang Lain Dengan Produksi Konten Seperti Itu Sekian Terima kasih Noval Terima kasih Noval Langsung Saya jawab Ya Dokudrama Dokumentasi Drama Yang Dibuat Oleh Netflix Yang Judulnya Ice Cold Yang Istrinya Itu Murder Kopi Sianida Dan Jessica Wongso Itu Fenomena Yang Banyak Dilakukan Oleh Media Mainstream Pada Masanya Dulu Yang Jagok Dalam Hal Itu Tempo Waktu Itu Masih Majalah Ya Jadi Dalam Konsep Produksi Media Mainstream Ada yang Disebut Dengan Produk Yang Paling Tertinggi Kastanya Investigative Reporting Dan Dokumentary Itu Dua-duanya Sulit Sulit Banget Dilakukan Kenapa Karena Pertama Biayanya Mahal Kalau Untuk Lakukan Investigasi Atau Lakukan Dokumentary Biayanya Pasti Mahal Kemudian Resikonya Tinggi Resikonya Tinggi Bisa Tersampai Kalau Jamannya Pak Swarto Dulu Presiden Kedua Indonesia Itu Sampai Di Bredo Dulu Tempo Itu Hilang Di Bredo Sempat Kemudian Belum Tentu Laku Gitu Jadi Tiga Itu Dulu Mainannya Media Konvensional Seperti Yang Dilakukan Oleh Netflix Sekarang Itu Kan Mau Mewancarai Bapaknya Jessica Bapaknya Mirna Kemudian Dokter Forensik Kemudian Apa Polisi Semua About Money Tinggi Itu Biayanya Semuanya Mesti Dibayar Saya Enggak Bilang Dibayar Langsung Ke Bapaknya Tapi Mendekati Beliau Menjelaskan Itu Semuanya Perlu Proses Nah Pertanyaannya Apakah Ice Cold Yang Dilakukan Oleh Netflix Itu Termasuk Produk Jurnalistik Itu Pertanyaannya Kalau Dewan Pers Bilang Dia ragu-ragu Gaya 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 Investigasi Reporting Gaya Dokumentari Tapi Bukan Dilakukan Oleh Media Mainstream Dilakukan Oleh Apa Film Berbayar Itu Oleh Netflix Banyak Dulu Pernah Dengar Bondan Winarno Gak Saya Ambil Contoh Agak Lama Mohon Maaf Karena Saya Produksi Yang Masa Lalu Juga Bondan Winarno Itu Yang Dulu Kita Sering Dengar Kuliner Maknyus Kerece Dia punya Tayangan Tapi Dia Sebenarnya Wartawan Investigasi Jadi Busang Busang Itu Ada Di Daerah Kalimantan Dan Ternyata Kandungan Emas Di Sana Sangat Banyak Itu Di Investigasi Oleh Seorang Bondan Winarno Ternyata Permainnya Luar Biasa Gila Gilaan Semua Terlibat Di Situ Kalau Ada Orang Yang Mau Bongkar Itu Caranya Gampang Banget Diajak Naik Helikopter Ketengah Tengah Hutan Kalimantan Kemudian Dari Setengah Tengah Hutan Itu Tinggal Dilempar Keluar Aja Pasti Mati Dan Pasti Gak Bakal Ditemuin Banyak Dulu Petrus Anda Belum Pernah Dengar Mungkin Namanya Pembunuhan Misterius Di Zaman Presiden Suatu Itu Juga Dibongkar Oleh Media Mainstream Yang Jagoan Untuk Melakukan Investigasi Kalau Di Indonesia Itu Saya Sebutnya Dua Biasanya Biasanya Kompas Dengan Tempo Tapi Sekarang Itu Pun Sekarang Mulai Di Bukan Diambil Alih Juga Dimasuki Oleh Media Lain Termasuk Netflix Begitu Gak Kira Jadi Media Mainstream Itu Mainannya Memang Itu Saya Pernah Ini Sedikit Tentang Saya Saya Pernah Membuat Liputan Investigasi Dan Cukup Viral Dua Kali Saya Buat Pertama Penganiayaan TKI Kita Di Arab Saudi Di Arab Saudi Di Jeddah Jadi Namanya Saya Lupa Namanya Suminah Apa Saya Lupa Itu Disiksa oleh Majikannya Di Arab Saudi Efeknya Semua Liputan Media Mainstream Pada Saat Itu Mengarah Ke Mengarah Kesana Dari Mulai Metro TV Bahkan Menteri Tenaga Kerja Datang Kesana Gara Gara Liputan Saya Atau Pernah Juga Kita Membuat Investigasi Tentang Aborsi Yang Dilakukan Di Klinik Di Daerah Di depan Rumah Sakit Cikini Jadi Di depan Rumah Sakit Cikini Itu Banyak Klinik Klinik Kesehatan Bukan Klinik Kesehatan Klinik Kandungan Yang Menjalankan Praktik Aborsi Jadi Media Mainstream Memang Pekerjaannya Itu Gitu Kira-kira Oke Terima kasih Pak Ya Mungkin Sedikit Saya Simpulkan Tadi Dari Pertanyaannya Terkait Dengan Hoax Pertama Gimana Kita Harus Menyikapi Terutama Mahasiswa Kita Harus Melakukan Verifikasi Sendiri Juga Kita Harus Pekat Terhadap Hal Tersebut Kemudian Terkait AI AI Terlalu Sempurna To be True Sepertinya Masih Belum Terlalu Kuat Untuk Saat Ini Masih Bisa Kita Mungkin Faktor Humanisnya Tadi Kemudian Reza Bagaimana Kita Dengan Lebih Ke Gimana Supaya Kita Tidak Terpengaruh Dengan Negatif Sepertinya Generasi Sekarang Lebih Lebih Apa Ya Lebih Justru Tidak Mudah Terpengaruh Dengan Konten Negatif Tersebut Kemudian Kalau Terkait Dengan I-School Apakah Media Mainstream Bisa Melakukan Itu Justru Itu Hal-hal Yang Sudah Biasa Sering Dilakukan Oleh Media Mainstream Oke Dari Empat Pertanyaan Ini Mungkin Kita Akan Memilih Juga Pak Dua Pertanyaan Terbaik Mungkin Bapak Boleh Pilih Pertanyaan Siapa Tadi Pertanyaannya Menurut Saya Bagus Semua Bagus Semua Jadi Potekan Aja Karena Dia Terbuat Dari Stereo Jadi Di Balah Aja Gitu Ya Ada Empat Penanya Terserah Monggo Saya Lihat Semua Pertanyaan Bagus Soal Investigasi Reza Atau Raffi Atau Karira Menurut Saya Keren Keren Pertanyaan Kalau Semester Satu Aja Kayak Gini Di Mustopo Gimana Nanti Kalau Kita Ada Kuliah Umum Semester Lima Gitu Lebih Ngeri Lagi Pertanyaannya Selamat Untuk Kalian Semua Dipilih Tangan Untuk Kita Semua Pilih Dua Saya Dipaksa Untuk Memilih Padahal Saya Bilang Ini Lulus Ini Nilainya A Semua Tapi Oke Soal Kepedulian Kira-kira Kalilah Bagus Rafi Ada Vlog Dalam AI Reza Mudah Dikontrol Saya Pilih Kalilah Dan yang Terakhir Tadi Noval Noval Mohon Maaf ya Pasal Memilih Oke Silahkan Untuk Untuk Kali Kali Maju Sama Maju Kedepan Mbak Manda Kita Bawa Oleh Gak Mana Mana Bawa Ada Apa Yang Gak Dapat Ini Saya Kasih Bagus Bagus Keren Berarti Untuk Dua Dua Lagi Yang Bertanya Tadi Boleh Maju Juga Siapa Tadi Rafi Dan Reza Yang Dapat Noval Dan Kalilah Boleh Tepuk Tangannya Dulu Buat Teman Temannya Terima Terima kasih. Terima kasih Pak Suleman atas materinya, menarik sekali. Mungkin akan bermanfaat buat mahasiswa untuk ilmu pengetahuan mereka. Berikutnya saya serahkan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Suleman Yusuf dan Bu Fisi sebagai moderator. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman jangan keluar dulu ya, karena kalian harus absen lewat barcode yang ada di layar. Dan nanti tetap harus duduk dulu di tempatnya, karena mau dibagiin makan siang. Sebelum makan siang, kita foto dulu yuk barang-barang sama Bapak Suleman Yusuf. Ayo Bu, kamera standby Bu. Kamera dari atas panggung. Teman-teman boleh berdiri. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Terlihat ya. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman, boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Saya Maizida Vanessa Haris. Saya Mohd Brilian Karis Manugraha. Mengucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Izinkan kami menutup perangkaian acara ini. Wabarakatuh, fiqh wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman boleh di-scan dulu ya barcode-nya untuk absen. Ingat, abis-scan barcode jangan langsung pulang karena akan dibagikan makan siang. Nggak bisa ya? Kenapa Pak bisa? Pak, nggak bisa Pak.